Intro Gelandang Roma Tomaso Baldansi berbicara kepada DAZN setelah Gialorosi mengamankan 3 poin melawan Torino malam ini Dalam wawancaranya, Baldansi menekankan pentingnya bangkit kembali setelah kekalahan telak dari Fiorentina pada minggu malam Kita semua bersatu Kata Baldansi, kita harus menebus kesalahan atas apa yang terjadi Kami membutuhkan 3 poin Untuk kami, untuk para penggemar, untuk klasemen dan kami berhasil melakukannya Di bala, Paolo sangat membantu saya Ada banyak juara di sini dan saya belajar dari semuanya Manajer Torino Paolo Fanoli tidak senang dengan cara timnya gagal bereaksi dalam kekalahan malam ini dari Roma Setelah kekalahan, Fanoli berbicara kepada DAZN tentang hasil pertandingan Saya marah, kita tidak boleh menyianyikan satu babak penuh pertandingan sepak bola Ungkapnya saat pertandingan usai Kami perlu bermain dengan lebih berkarakter Kami juga tahu bahwa kami menghadapi tim yang cedera yang mungkin memulai dengan langkah yang salah Kami seharusnya bisa memanfaatkannya Sebaliknya, kami bersikap pasif Kami harus menemukan keinginan untuk menjadi protagonis lagi Di babak kedua saya harus berubah menjadi lebih agresif Tetapi kami tidak selalu bisa menerima tamparan untuk bereaksi Gelandang Roma Enzo Levy berbicara kepada DAZN setelah kemenangan atas Torino Pemain Perancis itu ditanyai tentang kinerja tim dan kembalinya dia ke susunan pemain inti Hari ini ada reaksi dari tim yang sangat kami butuhkan Kata Gelandang tersebut Kami harus menunjukkannya di depan para penggemar kami setelah pertandingan di Florence Semuanya tidak sempurna Tetapi kami ingin menunjukkan bahwa kami bersatu dan tidak menyerah Dalam hal ini, kami telah mencapai tujuan kami Kami harus terus bekerja karena dalam 3 hari kami akan menghadapi pertandingan yang sangat penting Di lapangan, saya merasa semakin nyaman Saya suka berperan sebagai penghubung antara penyerangan dan pertahanan Saya berharap bisa terus seperti ini Imbuhnya Manajer Roma Ivan Jurik memberikan pujian tinggi kepada penyerang Gialorosi Paulo Dybala Setelah kemenangan 1-0 malam ini atas Torino Pelatih asal Kroasia itu memuji kepemimpinan pelatih asal Argentina itu Saat ia membantu Roma meraih kemenangan yang sangat dibutuhkan Saya harus katakan bahwa selama beberapa hari ini Dia telah menunjukkan kepada saya terutama kualitas manusia yang hebat Kata juri kepada wartawan setelah pertandingan Hari ini dia adalah seorang pemimpin di lapangan Dia benar-benar memainkan permainan yang hebat dan kami sangat senang dengannya Sebagai Vals 9, ia bermain sangat baik di setengah jam pertama Saat kami unggul jumlah pemain dan ia bersenang-senang Kemudian mereka mulai menjaga jarak satu lawan satu Dan permainan sedikit berubah Roma kembali ke jalur kemenangan pada hari Kamis setelah menang 1-0 atas Torino Berkat gol penentu di babak pertama dari Paulo Dybala Kemenangan itu mengakhiri dua kekalahan beruntun Gialorosi Dan membuat Granata menelan kekalahan keempat musim ini Setelah pertandingan, Bektoro Mergim Vojvoda mengomentari penampilan timnya Menyesali penampilan mereka di babak pertama Kami kekurangan kepribadian dan kemampuan bermain dengan bola Terutama di babak pertama, katanya kepada DAZN Roma bermain dengan baik, mereka bergerak efektif Dan menciptakan keunggulan jumlah pemain Kami kesulitan untuk bergerak dengan benar Dan berada di posisi yang terlalu dalam Sehingga sulit untuk membangun serangan dari belakang Dan menciptakan peluang Vojvoda juga mengakui timnya kehilangan striker berpengaruh Dufan Zapata Yang mengalami cedera lutut yang mengakhiri musimnya awal bulan ini Kami tahu Dufan adalah pemain penting Tetapi timlah yang memenangkan pertandingan Kami perlu mengambil lebih banyak tanggung jawab dan meningkatkan kemampuan Aku sangbek Kami tidak bisa menggunakan ini sebagai alasan Kami harus meningkatkan performa dan terus maju Kami memulai musim dengan baik Tetapi ini adalah musim yang panjang Hanya dengan bermain sebagai satu tim Kami dapat kembali ke performa kami di awal musim Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!